Hai siapa nama cowokmu yang ngambilin si Sarul Sarul kerja di mana nah tapi udah lama agak udah putus juga ya udah putus nggak papa tapi dia masih kerja situ Nah itulah nggak tahu udah lama juga tinggal di mana bengkong bengkong mana Hai coba tahu cuman tahunnya di bengkong aja dia tinggal sama siapa keluarga Oke dia bilang sampai jam berapa kami rayu masuk enggak boleh enggak mau masuk enggak kata kenapa katanya enggak nyaman udah enggak nyaman di sini tengoklah kasur api juga dia buat kayak gitu siapa tuh orangnya semua itu udah nggak peduli samamu cari-cari aku cari kau nggak peduli masih diperdulikan sekarang siapa yang mau peduli kau udah dijalankan tapi setidaknya itu dia kalau nggak ada orang baik nggak ada yang peduli samamu sampai marah mbak nih tapi setidaknya mereka kan yang percaya bawa aku kau batam jadi dulu dulu sama sekarang halo pirang jadi gini kalau mereka teman-teman mau peduli jadi mereka setidak berdua bagi tanggung jawab untuk membaku dengar dulu kalau mereka peduli sama kau kau kayak gini semua pasti membantu kau ada kau dibantu kawan ketawa banyak kawan menangis enggak ada paham kok lagi kondisi kok kayak gini assalamualaikum halo brother semoga kita semua set selalu ya kan rai jadi cerita-cerita mengenai si pirang alias Alexa ya kan kan sekarang udah di rumah mati ah dia bikin kacau balau di rumah brother ya kan tiap malam mati nggak tidur kita di rumah ini nggak tidur semua karena dia ingin keluar katanya kumat-kumat lagi dia ya kan jadi ini ah dia katanya mau pergi dari rumah ini brother ya kan nah cuman aku berinisiatif kita udah koordinasi sama mati sama yayasan keskesian rencana ini mau kita bawa ke yayasan keskesian memang harus dibawa kesana kalau di rumah dia nggak bisa bongkarin rumah dan dia nyari sejam ya nyariin pisau kita takut juga mana tau kita tidur mana tau dia gimana gimana kan gitu coba kita langsung masuk aja nih mati aja sampai sakit mikirin ini gimana 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 udah berapa hari tak tidur mak ya selama dia disini galau lah kita kenapa kau pirang Alexa kenapa 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 kau ini nyerahin rumah untuk apa untuk apa untuk apa nyari apa nyari pisau untuk apa nyari pisau 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 iya lagi bener-bener lagi lagi dia baik bisa diajak ngomong dengan normal mengerti tapi ini dia katanya gak mau disini lagi kenapa gak nyaman katanya udah gak nyaman udah gak enak katanya dia ngomong katanya disini udah gak nyaman udah gak enak sama duduk sini sama mati iya ya duduk situ dulu duduk duduk situ Alexa duduk situ dulu sama mat cobalah aku tanya dulu bikin heboh aja tadi malam udah kita bawa ke bidan duduk 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 orang yang betul nggak usah seksi-seksi kau betul lah tadi malam udah kita bawa ke bidan ya kan udah kita berobat udah ditengok udah dicek semua udah bagus kandungannya usia 6 bulan 6 bulan kandungan kau usia kandungannya 6 bulan bagus semua tapi dia bilang sampai jam berapa kami rayu masuk gak mau masuk enggak kenapa katanya gak nyaman udah gak nyaman disini tengok lah kasur rapi dia buat kayak gitu oke guys kita coba masuk ke kamarnya ya kok serain kok apa lagi yang kurang enak kali kok di rumah mati jadi orang kaya kok kamar sendirian kok dia sendirian di kamar tapi ini kurang cucu sama mbak-mbak padahal baju dia mbak yang nyuciin bisa dia nggak cocok sama mbak apa permasalahan yang cocoknya aku malah lebih sukanya aku cuci sendiri kadang aku masak gitu jangan dimakain ibu he siapa yang marahin gauh banyak kali kok kumbur gauh dia tak mau pakai kolor kenapa kok enggak jadi bapak pergi bohong kan sama ibu ibu bilang pakai kolor pakai semuanya kita mau pergi ke bidan udah sampai sana gak pakai kolor karena enggak nyaman makanya gak mau pakai sini dekat emak dekat emak duduk tidur di sini ngangkang-ngangkang terbuka semua sebentar-bentar kita selingkutin masa sih nggak tahu kadang-kadang kurang sadar kayak dikendalikan gitu maunya ada orang pintar gitu yang bisa dicari ada nggak ada gimana cari orang pintar gitu aja lah orang pintar apa semua orang pintar emak ada orang pintar kayak orang pintar ah orang pintar apa ustaz pakai orang pintar apa gitu yang bisa dicari ada ya dia minta ini pen dia minta kembali emak gak kenal Pak Budi itu siapa-siapa Abang Budi Bang Budi Bang Budi itu siapa itu siapa kau aku tanya kau pernah kerja sama dia berapa lama berapa lama kau kerja sama Pak Budi berapa lama mungkin sekitar berapa ya sekitar 6 bulanan 6 bulanan kau kerja sama mereka terus kerja kau disitu oke jadi biar gak ada kesalahpahaman ini kan dari kau oke terus digaji digaji oke jadi ku tanya nih kau hamil bukan di sana apa memang pacarmu nah cobalah aku ngomong aku langsung tembak aja nih mak aku aku oke oke pacar kau dimana sekarang pacar aku di dia tinggal di Bengkong rumah dia di Bengkong dia tinggal sama keluarga dia di Bengkong Oke kerja dimana terlihat siapa namanya si Syarol itu cowok kau betul-betul berani datangin dia kenapa enggak datangin karena berarti kau banyak bohong kalau kau memang itu pacarmu datangnya di toko ya kenapa pula aku harus datangin dia karena itu anaknya tapi udah nggak mau deh nggak cocok kenapa pula harus aku datangin dia biar minta pertanggung jawaban udah nggak cocok kau semua nggak cocok di rumah nggak cocok orang nih semua bayi mbak nih capek-capek ngerawat gau nih Mbak yang cantik ini sakolok-kolok aku dicuci nama mbaknya mbak kan enggak sempurna ngelawan sebenarnya aku kerja disitu jadi pengen balik ke situ aja situ kan temen juga bisa jadi macam mana ceritanya pirang ini cerita bunyi cerita nih kamu kemana kalau nggak di sini nanti kau di luar nanti kau ditunjuk orang kau paling kem kalau nggak minimal bawa aku jalan-jalan minimal bawa jalan-jalan kau kemarin dah jalan-jalan mbak ada jalan-jalan gak ada dari malam mbak iya semalem kau minta maaf tuh sama mbak tuh ngelawan ya mbak dia kenapa deh mbak ya aku tanya nih sama mbak nih mbak capek-capek ngerawat kau iya suruh mandi apa nggak mau barang-barang dibongkari semua abis itu kok tadi malam kau bikin panik orang kau minta keluar tengah malam mau kemana kau enggak ada yang kedatangan kawan mau tidur di hotel kata emak mana detik kedatangan kawan emak yang enggak enggak tahu yang ada siapa sih enggak tahu kayak kedatangan kakak-kakak gitu jadi dia macam mana mbak memang minta tidur di hotel dengan jalan-jalan semangat minta tidur di hotel di hotel pelitah aja pun bisa kata dia mana uangmu ada pulang dari bidan mau mengajak shopping mengajak jalan-jalan mana uangmu kita bukan bukan ada uang membawa ide jalan ke bilang gitu ada kok mana ketujukan uangmu kalau mbak memang mau jalan adalah adalah mau mungkin mungkin ya kalau aku pikir mungkin kalau aku gambar dulunya banyak duit nih jadi deh agak-agak dunia khayalannya mau kena kaya katanya mau shopping mau belanja umur itu khayalan kau itu mana duit kau pakai daun kau bayar orang-orang rambut aja kata yang enggak ke salon aja kesalahan krim bat-krim batu mau apa-apa semuanya apa kodo akan maati mbak aku murah rezeki nah jangankan ke salon ke bengkel pun aku bawa kau diperma gua sekalian kalau itu ya pasti udah kas lagi bisa cuman ya enggak tahu lantinya aja udah pirang dong jangan jangan resek lah kalau enggak kau ikut aku nanti ya enak di piayu kita Yayasan nya kan keren-keren lagi di Yayasan ya gimana piayu laut lah piayu laut eh enggak mau aku pengen balik ke tempat kawan siapa kawanmu tempat Bang Budi kau bilang di sini di video ini mereka nggak ngerima kau kemarin udah dibilang kemarin kan ada aku kesitu jemput kau kan aku ada jemput kau dari sana kan mereka enggak terima kau lagi disitu kalau enggak aku mau ke tempat kawan aku lah sekalian kita jalan-jalan mau enggak sih ke Barelang ke Barelang Yaudah nanti kau ikut aku ya agak suruh ya aku masih kerja nih mati aja udah mau ada pertemuan sama Simba janganlah lasak-lasak sip apa Alexa me kamu mau mau ke mana sebenarnya mau apa sih mau jalan-jalan jumpa kawan-kawan lalu terus nah terus udah itu ya ya udah baru diskusi ngobrol baru lihat kedepannya mau gimana gitu sama siapa sama kawan kamu aku juga juga bingung ke depannya ibu ini like ada lu nomor bosmu kamu bilang mau ke tempat Bang Budi Bang Budi itu siapa ibu kan enggak tahu ketemu Bang Budi itu bosmu apa benar abos enggak bos kedua dia bos yang di situ tapi ada juga bosnya Bang Firman satu lagi abang bisa ada juga ada juga bosnya atasannya yang satu yang punya bom pasti Oh sebut-sebut ini siap ada juga yang atasannya mereka kan punya sabang bom pasti ada ada juga Bang Alec juga ada lagi juga Bang Adi Jakarta kamu gimana Mbak kalau lagi-lagi stabil iya ingat semua dia kau jangan di jalanan lagi di jalanan lagi kok pasti kau dituncik-tuncik sama orang orang-orang yang betul tulang eh sopan pakai baju ada-ada gini Hai tempat Oke guys dan ternyata si Pirang memang dia ngebet kali dia mau keluar katanya keluar kemana dia mak mau penanggoyang mau jumpa sama bosnya dia mau jumpa sama bosnya tempat dia kerja itu tapi tadi Mama udah telepon bosnya ternyata bosnya itu bilang bahwa si Pirang ini si Meme kerja disitu enggak sampai satu minggu ternyata kok kerja berapa lama disitu Enggak aku kerja disitu berapa lama aku kerja disitu berapa ya Hai beberapa bulan 6 bulan tadi tadi kan ibu telepon kan di depanmu itu ibu telepon bosmu loh bos yang mana siapa namanya Bang Budi enggak Bang Budi itu kasih ibu telepon Bang Budi Bang Budi ngasih tahu dia kerja si Meme kerja di tempat Bang Budi itu di tempat dia tidak ada sampai satu minggu dia membantu juga atas dasar kemanusiaan kamu mau keluar dari rumah ibu-ibu bukan enggak keluarkan kamu keluarkan kalau memang apa tapi kan kamu itu lagi hamil itu lagi hamil kita perempuan juga tadi ibu aku udah bilang emak tadi emak udah bilang Fair ibu mau emak serahkan sama Bang Budi Bambu dibilang Oke ngajak ketemuan di depan Hotel Bali tapi ama ini sama Bang Budi setelah kita serah terima sama si Meme Meme model pas itu aja maka enggak 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 setuju kita enggak setuju gitu emak enggak setuju kalau seperti itu maka setuju kalau manusia lagi hamil ya tamponnya enggak juga lah itu kalau dulu pas enggak lagi hamil lagi saya aku ada juga bisa namanya ya kalau maafkan di tempat kerja aku mohon maaf dengan terpaksa nanti dia memang harus keluar dari rumah emak karena rumah disini pun dia merasa udah gak nyaman padahal kita semua peduli sama dia tapi dia merasa udah gak nyaman kita bawa ke situ ya kita bawa ke ayasan yang ada ada tempat yang pengen kunjungin yang pas pertama Oke apa ya Iya mak siap makasih mak yang pas pertama kali oke guys demi keselamatan kita semua di rumah ini demi keselamatan kita semua ya makasih banyak orang yang pertama kali bawa aku kesini ini yang dari M1 ini abisnya kita bawa ke sana sih yang dari M1 yang ada oke oke minta maaf aku pergi setidaknya aku keluar membeli jajan ini tuh ada banyak pertanyaannya ya dia cari alasan aja nggak boleh kalau lagi hamil tapi kan sebelumnya kan aku sendiri ya udah nanti kita beli jajan nanti oke dadah dulu saya share kau ya kalau nggak minimal aku mau ke inilah ke tempat kita makan bukem 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 enggak tempat bukem nggak kamu dukem kan iya saya ingat pergaulan luar tempat pertama kali tempat pertama kali aku pas ke Batam orang yang bawa aku ke Batam siapa yang bawa ada ada ma'am dari agensi namanya itu orang itu ada bunda-bunda di M1 Bunda di M1 itu ada agensi di komple jodoh permai Oh pertama kali datang ke Batam kerja apa kerja LC di komple jodoh permai apa itu ya kerja ya kerja lc kan dia ladies karaoke lc itu ladies karaoke ah ladies karaoke jadi itu dia pertama kali karaoke apa namanya M1 pub ktv and club dimana itu M1 jodoh di dekat Blue Fire jodoh permai berguna bcdp aku mau cari kau cdp pertama kali itu jadi itu pertama kali ada mami ada Kauci jadi aku mau cari kau cd hati yang pertama kali bawa aku kesini ke dari Medan ke Batam karena dia tahu juga kronologisnya gimana ada Kauci terus ada lagi satu siapa siapa tuh orang semua itu udah nggak peduli samamu cari-cari aku diperdulikan sekarang siapa yang mau peduli kalau mereka teman-teman peduli tanggung jawab untuk membaku dengar dulu kalau mereka peduli sama kau kayak gini semua pasti membantu kau ada kau dibantu kawan ketawa banyak kalau menangis enggak ada paham kok lagi kondisi kayak gini gosak om merepek-merepek kau sampai sana keluar nanti tanduk aku nanti kau ditunjuk-tunjuk di jalan nanti tunjuk siapa sama orang-orang lah kalau bilang kamu di iniin sama orang enggak lihat enggak bisa tidak orang aja juga tahu lah jalanan namanya makanya nurut kau nurut namanya jalan enggak pasti banyak orang enggak bener nggak boleh kayak gitu kau kalau kawan-kawan kau yang head on yang hebat-hebat itu peduli sama kau diuhur sama mereka ini aja matan bos kau peduli sama kau enggak mau kan nama kau kan bukan masalah kawan tapi apa api asap udah bukan masalah kawan-kawan itu ya memang sementara kawan-kawan oke guys ini mati mau ada kegiatan mak sukses dan set selalu lancar jaya bebas sambatan dengan pantai laut tadi kau bilang siapa yang nanti kau tuh disini siapa nama cowokmu Oh udah lama udah putus Iya siapa namanya siapa nama cowokmu ini beri cari sama ini polisi ini si sarul sarul namanya sarul kerja belum direkam mak mak rekam dulu mak rekam Oh siapa nama cowokmu yang ngambilin si sarul sarul kerja dimana tapi udah lama agak udah putus juga iya udah putus nggak apa-apa tapi dia masih kerja situ Nah itulah nggak tahu udah lama juga tinggal dimana bengkong bengkong mana coba tahu cuman tahunnya di bengkong aja udah tinggal sama siapa keluarga Oke ada kamu fotonya gambarnya tahun nggak orangnya masih tanda kalau jumpa tanda kalau foto nggak ada Oke Oke guys guys karena Pak Dedek di sana ini langsung ini langsung Pak Dedek di sana nih Pak Dedek di toko mas betul enggak nama si sarul itu eh setelah abang ngomong-ngomong tangan jangan menunjuk kemana-mana jangan lagi siapa juga yang mau megang kok kok pikir aku lelaki murahan yang bisa koperjol belikan udah biar si Alexa namanya Alexa si Meme banyak kali namamu Oke guys sampai disini dulu video kali ini ya Insyaallah nih berjalan dengan lancar kita akan bawa si pirang ke sana sih Oke tempat sweet sweet wantar gue deket mantan kau ya itu ada mau mau tinggal di ini lho ver yang minta minta antar ke tempat apa bukan di hotel tempat yayasan kayak ini udah Halo oke sini ya halo 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 Terima kasih.